Al-Fatihah Merasa apes Merasa sedih Alamatu sidqil warid Wahusuli natijati Ini adalah tanda Indikator Benarnya anugerah Anugerah itu benar Indikator itu benar Wahusuli natijati Dan dia berarti sudah mencapai Natijah, mencapai buah Dan ada hasilnya Kalau itu indikasi-indikasi Seperti itu Baka anda benar-benar orang Yang mendapatkan anugerah Tetapi ketika anda itu Terselor kemanjurannya Bisa sembar-sembur Bisa nembani wong sakit Belum tentu Belum tentu Sobuj Tak sandet sih Waduh gaya teman Kayak paling sakit Seterdewek Siapa lawan kita Ya jelas Sekarang saya nanya Masihkah ada Kesombongan dalam dirimu Bagus tak beli Pantes tak beli Terus akibatnya apa Satu Kesombongan yang Muncul dari dalam diri kita Pasti Akan menyinggung Perasaan orang lain Antipati orang lain pun Akan muncul Tidak suka Terhadap anda Anda termasuk orang Yang tidak punya personalitas Ngenyek Tidak orang sama hormat Sering menyalahkan orang Merasa dirinya Paling hebat sendiri Ya mengabaikan Kepentingan orang lain Itu semuanya Fenomena dari Kesombongan kita itu Mengagap semua Menjadi kecil semuanya Ya kecil Semuanya Lampang Ya Ya kecil Wili-wili Kali wili-wili Kali wili-wili Kali wili-wili Kali wili-wili Wili-wili Ya Saking cilike Jadi merasa dirinya hebat Jadi ada yang Semua selesai Memastikan Makanya Sampai kepada kita Memberikan komitmen Menjanjikan pun Jangan mengatakan Pasti Selalulah Apabila Allah Berkehendak Apabila Allah Berkehendak Ya Apabila Allah Berkehendak Saya juga punya Keinginan Membantu Anda Apabila Allah Berkehendak Pasti saya Bantu Jangan Wala taqulli syai'in Inni fa'ilun Dhalika Gadan Balkulu InsyaAllah Jangan mengatakan Besok Saya laksanakan Jangan begitu InsyaAllah Jadi kita Ketika kita Memastikan Itu salah satu Indikasi Adanya Kesombongan Dalam Diri kita sendiri Tetapi juga Aneh Sebetulnya Kalimat Apabila Allah Berkehendak Yang begitu Anggunnya Menjadi Satu kalimat Yang tidak ada Artinya Atau Kadang-kadang Tidak Menjanjikan InsyaAllah Ya InsyaAllah Santri InsyaAllah Bahkan InsyaAllah Beli teka Artinya Bisa Beli teka InsyaAllah Beli ngantel Tapi Iya Pasti Pasti Kita Kake InsyaAllah Beli ngantel Jadi InsyaAllah Sebagai Cara Mengelak Bahwa Kita Tidak Bisa Itu Perlu Diluruskan Bahwa InsyaAllah Tetap Menjadi Ungkapan Yang Harus Mempunyai Arti Yang Jelas Apabila Allah Berkehendak Makanya Daripada InsyaAllah Yang Sudah Artinya Berbeda Itu Sudah Kita Indonesiakan Saja Apabila Allah Berkehendak Mungkin Lebih Elegal Daripada InsyaAllah Ya Bagaimana Jadi Bayar Enggak Basah Utangnya Ya Apabila Allah Berkehendak Saya Bayar Iya InsyaAllah Ya Ya Kita Sudah Mulai Mencurigai Ketika Orang Mengatakan InsyaAllah Ya Sudah Kalau Itu Dengan Bahasa Yang Indah Sajalah Apabila Allah Berkehendak Apabila Allah Berkehendak Saya Akan Lakukan Fahidah Assalatin Natija Apabila Hasil Sudah Tercapai Fala Hajata Lisehi Liseyin Maka Sudah Tidak Perlu Mendapatkan Bimbingan Dari Syekh Lagi Kalau Sudah Sampai Sudah Menggapai Hasil Ya Sudah Disitulah Tugas Seorang Mursyid Seorang Syekh Sudah Selesai Kalau Anda Sudah Diwisuda Silahkan Ini Simnya Silahkan Berjalan Sendiri Iya Wes Maka Jalan Kalau Belum Ya Jangan Dulu Meninggalkan Syekh Terus Kintilana Sampai Kapan Ya Semua Darab Ya Bokat Baik Dapatnya Anugrah Pada Detik Detik Terakhir Sebelum Engkau Menghembuskan Nafas Tiga Detik Blong Lulus Lulus Enak Semua Bangor Terima Suarga Enak Nidunya Senang Senang Bayi Waya Mati Dapat Anugrah Enak Mangan Suarga Rabi Suarga Jajan Suarga Mualak Balik Waya Mati Dapat Hidayah Enak Nindunya Enak Nih Harap Gue Simbang Jama Jadi Bangor Peding Lulus Tapi Belum Tentu Jadi Kita Jangan Menunggu Barangkali Besok Ya Sekarang Saja Kita Mengupayakan Bagaimana Supaya Anugrah Itu Datang Iya Nantinya Bukan 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 Kesakian Bahkan Bukan Keilmuannya Satu Ketenangan Dan Kedamaian Yang Sempurna Dalam Diri Kita Ambekan Logro Bayangkan Telinga Ya Sangat Sensitif Mataya Padang Ya Kan Makan Dengan Apa Saja Lahap Tidur Dimana Saja Nyenyak Hidup Ada Beban Enteng Melaku Barangkali Hatinya Menyimpan Dendam Menyimpan Kemarahan Masya Allah Meletet Makanya Pertama Itu Proses Memlepaskan Beban Beban Yang Menyebabkan Bundak Kita Terbongkok Bongkok Makanya Makanya Ya Makanya Wawadakna Angkawizrak Kami Lepaskan Semua Beban Beban Dirimu Aladzi Angkada Zahrak Yang Telah Membebani Pundakmu Membebani Punggungmu Nah Setelah Itu Baru Warofana Baru Kami Munculkan Baru Kami Angkat Namamu Itu Menjadi Orang Hebat Baru Ya Kalau Itu Masih Tenggelam Nggak Bakal Bisa Hebat Kalau Engkau Masih Menyimpan Rasa Dendam Mana Ada Orang Yang Mendukung Kamu Kalau Kamu Hanya Menyimpan Dendam Mengajak Orang Memusuhi Orang Lain Nggak Tertarik Urusan Apa Dengan Pertengkaran Dengan Dia Permusuhan Itu Urusan Kamu Sendiri Warfa'an Alakazikrok Itu Adalah Penobatan Pengangkatan Nama Baik Menjadi Populer Namanya Terangkat Ya Jadi Prosesnya Itu Satu Kita Membersihkan Diri Kita Dari Beban Beban Psikologis Itu Anda Merasakan Nggak Kerugian Berapa Banyak Begini Dalam Keadaan Normal Kita Makan Normal Sekian Suapan Dengan Makanan Yang Cukup Vitamin Cukup Gizi Dalam Keadaan Kita Dalam Keadaan Tenang Dan Normal Itu Kalori Yang Kita Butuhkan Tidak Kurang Dari 600 Kalori Kalau Kita Membawa Dendam Nggak Cukup Sampai Seribu Terbakar Semuanya Sepertinya Kita Tidak Bertenaga Lesu Cepat Sampai Segairah Makan Juga Berkurang Tidur Juga Nggak Bisa Nyenyak Hal Yang Sangat Merugikan Kenapa Diopini Bailu Buangan Jangan Dendam Kepada Siapapun Ya Kita Positive Thinking Sajalah Mungkin Dia Tidak Bermaksud Untuk Menyinggung Saya Mungkin Salah Ngomong Sajalah Yaudah Tapi Ternyata Bermaksud Jahat Ya Sudah Silahkan Saja Apapun Dia Maksud Jahat Tidak Akan Mungkin Mengenai Diriku Kejahat Tanya Kalau Allah Tidak Mengizinkannya Mereka Tidak Bisa Berbuat Jahat Dengan Sihirnya Itu Kecuali Kalau Mendapat Izin Silahkan Patah Ini Rejekinya Buka Warumah Yang Eh Ya Tidak Kari Reseki Kita Langkas Yang Bisa Ngalangi Tapi Bakal Ditutup Negus Allah Siapa Yang Bisa Buka Tidak 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 Kembali Kepada Keyakinan Kita Sendiri Percaya Belum Sama Allah Masyarakat 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 Ya Ya Kalau dalam ini Jangan Insya Allah Bala Ya Benar Gitu Awalam Juk Awalam Juk Mimpi Kala Bala Kamu Tidak Percaya Iya Tuhan Percaya Kala Bala Bal Liat Ma'ina Kalbi Tapi Maksud Saya Supaya Hati Saya Tenang Percaya Sudah Tapi Belum Tenang Jadi Orang Bisa Percaya Tapi Masy Belum Tenang Karena Belum Ada Pembuktian Secara Materi Secara Fisik Secara Witness Eyewitness Tidak Seberapa Itu Apanya Keilmuannya Bisa Bisa Ketemu Sama Aulia Makhluk Makhluk Halus Saya Ketemu Dengan Makhluk Halus Ketemu Karojin Bisa Nambah Uang Saya Kira Itu Bukan Indikator Bukan Indikasi Adanya Anugerah Kualitas Itu Kualitas Yang Tolok Ukurnya Adalah Ya Moralitas Pengabdian Ya Ya Makanya Jadi Bukannya Dia Suka Menolong Orang Sama Kok Yang Nyumbang Tenang Yang Nyumbang Doa Yang Nyumbang Uang Sama Mendapat Imbalan Di Sisi Allah Siapa Yang Lebih Banyak Bukan Berapa Yang Anda Berikan Tapi Kualitas Hati Anda Ketika Memberikan Apa Karena Ingin Dipuji Orang Apakah Ingin Disebut Dermawan Apakah Anda Melihatnya Kasian Apakah Anda Merasa Berkewajiban Atau Anda Merasa Malu Di Wajahnya Orang Bisa Bisa Terjadi Bukan Bukan Karena Kasian Tapi Malu Di Wadani Orang Jadi Dia itu Terpaksa Menyumbang Besar Itu Terpaksa Karena Sampai Diwadani Orang Alhamdulillah Dibayar Juga Oleh Allah Bocakun Kuh Bli Diwadani Dibayar Alhamdulillah Ini Herta Masih Dibayar Ya Mungkin Saja Dia Dalam Keadaan Mati Suri Mati Suri Itu Adalah Mati Gak Lama Hidup Lagi Namanya Mati Mati Suri Banyak Orang Mati Suri Yang Prosesnya Dia melihat Dirinya Sedang Tertidur Iya Kan Apa itu Itu Mati Suri Biasanya Orang Biasanya Jantung Itu Berhenti Berdegap Dia Untuk Sekian Menit Sampai Satu Jam Tiga Jam Ada Yang Sampai Satu Hari Tapi Denyut Kehidupan Masih Ada Dia Perlu Diguncang Ya Katileki Neplok Barang Emah Plok Kaget Tangi Iya Karena Makanya kan Sering Mati Suri Itu Seperti Itu Ya Mati Suri Saya Belajar Mati Suri Itu Dari Satu Buku Novel Dia Mengurikan Cukup Banyak Teorinya Itu The Great Train Robbery Artinya Penjahat Besar Perampok Di kereta Api Di London Itu Dia itu Dia minum Obat Untuk Mati Suri Sehingga Dia Dimasukkan Dalam Katil Gitu Di Kirim Lewat Kereta Ya Lalu Dia Bangun Disitulah Dia Merampok Emas Banyak Sampai Puluhan ton Emasnya Rampok Itu Cerita Kejadian Benar-benar Dan sampai Sekarang Tidak Tertangkap Perampoknya Konon Katanya Ke Australia Bukunya Dibuat Novelnya Itu Dibuat Sampai Cukup Cukup Laris Juga Buku Novelnya Oh Alphabillumnya Ada The Great Train Robbery Difilmkan Ya Saya Filmnya Enggak Ngeliat Masih Bada Bukunya Itu Ya Ceritanya Cukup Bagus Sekali Itu Caranya Itu Teori Mati Sweden Bisa Dibuat Sedemikian Lupa Kita Mati Suri Itu Sebenarnya Tidak Mati Tetapi Jantung Berjegup Sementara Ketika Itu Dia bisa Hidup Lagi Nah Ini Di Amerika Itu Ada Katanya Ada Yayasan Foundation Yang Mengumpulkan Data-data Orang Yang Mati Suri Sedunia Kalau Ada Berita Orang Mati Hidup Lagi Itu Diatang Di Interview Pengalaman Sebagainya Lalu Menjadi Satu Buku Kajian Itu Who's Come From The Another Side Artinya Orang-orang Yang Datang Dari Alam Yang Yang Lain From The Another Side Itu Ada Yang Ceritanya Saya Masuk Dalam Kegelapan Yang Tak Berujung Mbuh Petang Jimet Anas Yang Padang Llang Sampai Tembus Pandang Saya Melihat Ada Lagi Saya Ada Yang Mukulin Ajak Berantem Ada Yang Bermacam Cerita Itu Dari Berbagai Bangsa Dan Agama Yang Berbeda Beda Dan Itu Ternyata Memang Ada Kaitannya Dengan Amal Perbuatan Orang Itu Orang Hidupnya Baik-baik Ceritanya Apa Gak Tau Seperti Cahaya Saya Seperti Melihat Lampu-lampu Kristal Yang Tak Terhingga Tak Berujung Dan Sangat Menyenangkan Ada Gelap Seperti Dikejar Macam-macam Ada Yang Dipukul Itu Ternyata Yang Dipukul Orang Hidupnya Jahat Ini Artinya Kesaksian Pembuktian Bahwa Amal Perbuatan Kita Itu Akan Menyebabkan Kebahagiaan Kita Atau Kesengsaran Kita Setelah Kehidupan Ini Kemudian Cerita Tentang Kematian Lagi Yang Sudah Ceritakan Itu Kita Novel Juga Namanya Israel Kalangan Yusuf Asibai Yang Pernah Menjadi Menteri Penerangan Di Mesir Itu Pernah Populer Juga Bahwa Si Ahmad Do Mau Ke Sahat Abasya Square Rumah Sakit Abasya Bawa Dua Bunga Untuk Menyambangi Pasarnya Yang ada Di Rumah Sakit Dengan Bawa Dua Untai Bunga Mawar Ketika Dia Nyabrang Di Jalan Abasya Tabrak Mobil Dia Tersadar Dan Dia Melihat Wajah Badanya Tergeletak Di Tengah Jalan Banyak Orang Berkerumun Tetapi Ketika Dia Menjerit Menyapa Orang Tidak Ada Yang Menjawab Akhirnya Datanglah Seseorang Mengatakan Bahwa Anda Sudah Mati Saya Datang Untuk Menjemput Anda Saya Adalah Israel Ayo Kita Pulang Tidak Mau Kenapa Saya Belum Ketemu Dengan Pacar Saya Tolong Saya Mau Ngasihkan Bunga Dulu Setelah Sampai Saya Mau Dipanggil Bula Mati Silahkan Tapi Tolong Minta Sekian Menit Sekian Coba Saya Kembalikan Ke Jasa Saya Paduk Ketemu Kalau Ada Menana Kita Bila Bisa Ini Aturannya Sudah Ya Tolong Bagaimanapun Juga Belum Masa Mati Ntar Dulu Ya Wih Sebagai Jiranya Maksama Terturuti Loss Tapi Ada Sarat Apa Sarat Jangan Kau Ceritakan Kepada Siapapun Bahwa Kematian Adalah Keindahan Cerita Jahat Jadi Lumayan Anak Masih Dimatiki Bisa Ngerem Ngerem Barang Emang Mati Enak Mati Bisa Bisa Seperti apa Kita tetap masih punya praduga Mungkin tidak seperti itu saja Kita masih Bukan misteri Kita masih Masih perlu banyak informasi Sampai kapan lengkapnya Dan saya akan tidak akan pernah lengkap Karena itu sudah wilayah Tuhan juga Masalah roh Itu bukan wilayah kita Wilayah pengetahuan Itu bukan rohani Pengetahuan kita Hanya secara fisik dan jasadi Dalam fisika Kalau metafisika Itu hanya berupa hipotesa Hipotesa dan paradigma Paradigma yang non eksperimentalis Mau percaya silakan Kalau fisika Harus dipercayai Kalau tidak Ada lagi Kita mau beli baru Kita tinggal turu Ya berturung kan Tetapi Tetapi Bahwa Mereka juga Kalau dari komunitas Yang baik-baik Mereka juga Ingin berkumpulnya Dengan manusia Yang baik-baik Kalau merekanya Pereman Pereman Ya berkumpulnya juga Dengan Pereman Pereman lagi Di alam dunia saja Manusia sendiri Bahkan Pereman Bahkan sudah Pereman Penjudi Ya penjudi Pereman Tidak mungkin Tahan Tahan dong Kiyai dengan Pereman Paling-paling Ya Kiyai Pereman Atau Pereman Kiyai Ya Tidak bisa Seorang Santri Yang soleh Tidak mungkin Dia bisa Hidup Berumah Tangga Dengan Seorang Pelacur Mana Tahan Dianya Juga Tahan Perempuannya Lakinya Juga Tahan Yang Perempuannya Tidak Merasa Tidak Mendapatkan Kebebasan Merasa Terkungkung Dan Suaminya Dizantri Juga Merasa Jijik Tapi Kalau Suaminya Tukang Lacur Isinya Pelacur Paskun Pelan Azaniyatu Layan Kiyahuha Ila Zanin Misluha Yang Mengawini Seorang Pelacur Tidak Bukan Tempatnya Bukan Imamnya Tapi Sesara Keseluruhan Ketika Banyak Orang Orang Yang Soleh Banyak Ada Orang Orang Yang Soleh Maka Yang Menyertainya Pun Banyak Percaya Tidak Silahkan Bahwa Orang Yang Benar Itu Mendapat Pengawalan Ketat Karena Malekat Malekat Pun Itu B-A-Ko B-O-K Di bawah Komando Itu Harus Menjaga Mengawal Hamba Hamba Allah Ini Dan Mereka Tidak Bisa Menolak Siap Ya Allah Sama Nawa Ta'ana Dikawal Makanya Jadi Seringkali Orang Benar Itu Mungkin Dia Tidak Sadar Dikawal Iya Kan Tetapi Seringkali Keberuntungan Keberuntungan Selalu Menyertainya Dan Kaligane Kaligane Yang Berulang Ulang Keharapan Ana Wong Matenika Kaligane Butuh Ngising Berapa Seringnya Kadhafi Itu Mau Dibunuh Orang Direncanakan Subuh Ketika Dia Solat Subuh Langsung Tembak Karena Biasanya Sendirian Dari Kemah Sendirian Ditungu Dijaga Layap Cegar Seringkati Duduk Kadhafi 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 Yashir Arafat Juga Pernah Tempatnya Itu Markasnya Akan Ada Rapat Yashir Arafat Hadir Di Markas PLO Di Tunis Hari Sabtu Saya ingat Jam 10 Pagi Itu Dibom Oleh Israel Dari Israel Pesawat Juga Kan Gak Mungkin Pesawat Tembul Dari Israel Sampai Ke Tunisia Kan Terlalu Jauh Bahan Bakarnya Berapa Ternyata Disusui Di jalan Bahan Bakarnya Ditambah Di udara Itu Pesawat Bahan Bakar Dari Sicilia Bayangkan Di Isi Di luar Di atas Angkasa Isi Bahan Bakarnya Afturnya Pas Jam 10 Cegar Dibom Yesud Arafat Tidak Hadir Di program Hadir Dia Jatuh Sakit Kepala Jadi Tidak Bisa Hadir Ya Tidak Kena Juga Jadi Banyak Sekali Kebetulan Kebetulan Terjadi Dan Ini Itu Namanya Kesaktian Yang Sebenarnya Kan Gitu Ditembak Ya Nembak Barang Jadi Artinya Dan Selalu Tidak Kena Secara Kebetulan Kebetulan Ketika Dia Berusaha Dalam Bisnis Ya Kaligane Maning Kaligane Maning Saya Menceritakan Kaligane Bapak Saya Itu Ada Rencana Mau Transmigrasi Ke Palembang Zaman Dahulu Ketika Umur Saya Masih 10 Tahun lah Kelas 4 SD Ya Mungkin Orang Tua Merasa Kurang Betah Disinilah Pengen Pindah Ke Palembang Sana Usahanya Gagak Terus Akhirnya Datang Ke Habib Syekh Bapaknya Kang Hayib Habib Syekh Bapaknya Kang Hayib Minta Izin Saya Mau Ke Palembang Jadi Kata Habib Syekh 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 Alim Langkah Selimun Syekh Jadi Barang Menyip Palembang Ketika Syekh Lenggis 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 Duram Bapaknya Dihuduh Syekh Artinya Tidak ada Harganya Disana Masih Mending Serebon Bapaknya Jadi Masih Syekh Mana-mana Masih Kau Umar Bapaknya Jaga Satru Ini Kini Guru Umar Kita Karang Onok Guru Satru Bah Nyonggul Lagi Beli Duit Mana Aku Pengen Luruh Mekaya Kau Masih Duit Uwes Nur Tabaya Kotak Dunggak Kena Kerejakin Satu Apabila Ini Cerita Dari Bapak Ya Masih Anak Anak Akhirnya Nur Juga Bapak Saya Ya Uwes Baka Beli Zin Mayah Pripen Manggar Ya Dunggak Kena Ya Uwes Baru Satu Hari Ada Orang Datang Bawa Mas Sekandek Tulung Bisa Enggak Menjualkan Ini Besok Jadi Duit Untuk Bayar Utang Di Bank Kalau Enggak Bisa Dibeslah Semuanya Kata Kata Bisa Ada Padahal Matuk Bikin Rumah Kalikan Sore Ini Anak Mas Beli Sekian Kilo Anak Kalikan Beli Matuk Rumah Hasil Dari Itu Bisa Bikin Rumah Bisa Beli Sawa Empat Hektar Di Cerbon Bikin Enggak Itu Kalikan Ya Seperti Gitulah Kalikan Dan Saya Termasuk Orang Yang Banyak Ketemu Kalikan Kalikan Termasuk Kita Diundang Kiyaki Kalikan Barang Iya Iya Kalikan Bawa Itu Sampai Undang Kiyaki Ya Kalikan Saya Tidak Ada Niatan Mendalami Hukum Islam Kalikan Yang Bawa Tak Konten Hukum Yakin Kita Bersoalah Dan Iya Berjodohan Keturunan Tempat Tinggal Perpindahan Semua Kalikan Yang Saya Cita-citakan Tidak Pernah Terjadi Yang Saya Inginkan Tidak Pernah Terjadi Yang Terjadi Selalu Keinginan Allah Ya Ya Baka Antem Masih Kalikan Antem Bahasa Banyak Ngaco Baka Sepisi Kalikan Dudu Renegah Itu Program Renegah Saya Kira Seperti Itulah Jadi Ujung-ujungnya Nanti Kembali Al-waridul Ilahi Anugerah Tuhan Itu Adalah Intinya Adanya Peningkatan Kualitas Hidup Perubahan Menuju Kebaikan Kita Bisa Meninggalkan Sifat-sifat Buruk Kita Ya kan Gitu Kita Bisa Berganti Dengan Menghiasi Diri Kita Dengan Sifat-sifat Mulia Itu Salah Satu Yang Dapat Saya Pastikan Ada Persoalan-persoalan Sifatnya Metafisika Masalahnya Itu Harta Kesaktian Itu Mah Tidak Selalu Demikian Dan Tidak Tidak Bisa Dipastikan Ya kan Begitu Persoalannya Jadi Yang Real Saja Bahwa Pada Ujungnya Apapun Yang Kita Peroleh Apa Yang Anda Rasakan Apakah Terbangun Kebahagiaan Yang Sejati Ataukah Anda Tetap Dalam Kegelisahan Itu Persoalannya Terbangun Tidak 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 Terima kasih.